shalom buat semuanya hari ini hari Senin ketemu lagi kemarin minggu saya gak upload video jadi konglet buat yang pegang Matic ya udah tembus target 1 dollar tembus good luck yang ada ikut pegang Matic target saya udah nyampe lagi 1 si Matic jadi hari ini banyak yang saya udah lama saya reject mau minta bahas-bahas koin-koin gak jelas tapi ya karena nyangkut kali ini saya kasih masukan lah saya kasih masukan karena ada yang namanya Andre minta tolong dibahas dia nyangkut jadi hmm mungkin kalian yang baru masuk channel saya gak tau saya itu bahas kripto ini gak pernah saya mau bahas vidi AOA AOA pernah tanya dulu udah saya pernah bahas jangan dipegang alasannya saya udah jelaskan itu udah berapa bulan yang lalu ya karena proyeknya masih gak jelas gitu belum ada satu kejelasan hmm jadi hari ini saya coba ini kalian gak usah share-share video saya sekedar kalau temen kalian ada ini ingetin saya jelaskan gini hmm kalian ini anak-anak baru mungkin newbie inilah korban-korban mungkin seller-seller skripto atau apa saya gak tau dendok banyak seller-seller skripto hmm jadi kalian newbie-newbie ini ini sasaran empuk gak tau dan juga gak bisa salahkan seller-seller skripto kesan pada diri anda sendiri anda mau ikut-ikutan invest anda tidak mempersiapkan diri anda ya paling gak anda harus pelajari namanya duit anda anda kan harus tau jelas kemana duit ini saya taruh jelas gak eh fundamental kriptonya ini gimana dia punya market cap gimana timnya gimana ya kan event proyek apa yang ada ya kan anda tidak ngecek kesana itu berarti masalah anda gitu ya nah jadi disini hari ini saya meng-educate kalian eh ya duit-duit kalian cuma eh saya udah lama berbulan-bulan ada suruh bahas bahas saya gak mau tepi kalau ini karena saya pikir kasihan saya kasih satu edukasi buat kalian kan eh buat anak-anak baru begitu banyak koin di indodax saya gak ngomong di binance lah ya eh karena basic eh lebih banyak di indodax koin yang gampang kalian ini juga eh yang gap-tech gap-tech yang agak rumor lebih gampang transaksi di di indodax gitu kalau di binance kalian gak ngerti pake swap hard of download apa kalau di ini kan lebih easy gitu jadi lebih gampang di indodax jadi begini yang namanya VDI AOA MB MBL ya atau apa koin-koin gitu itu koin yang gampang dikerjain sama cukong-cukong lokal yang kalian orang indo sebut cukong lokal ya nah kalau kalian invest begitu yang koin-koin entah itu eh sumo koin apalagi koin-koin Singapura yang ada koin Indonesia lagi ya yang gak jadi kalian yang pemula-pemula ini dan sasarannya kalian yang kurang edukasi yang kurang di 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 kripto ini kurang edukasi kurang gak ada pengalaman di investasi itu sasaran empuk kalian nah apalagi sama selesai kripto mereka gak peduli sedangkan saya disini saya gak pernah mau sarankan kenapa sedangkan koin aja kadang ada yang nanya saya tanya banyak banyak gitu koin kenapa anda pilih ini yang lebih bagus fundamentalnya gitu ya di indodax itu 80% itu sudah riset itu koin boleh istilah kalau nyangkut pun nanti kejemput kalian gitu misalnya ada yang ngedam atau apa yang 20% ini lah yang gitu-gitu yang kerjaan cukong entah itu sumo koin lah atau apa lah yang LL itu ya yang gampang kalian jadi korban yang kasiannya kalian yang duit pas-pasan juga bukannya banyak ya nah jadi istilahnya kalian ikan teri dimakan ikan tongkol sedangkan kalau kalian ngerti di dunia kripto ini itu paus yang main cukong-cukong endo itu gak ada apa-apanya cuma buat kalian kalian sasaran jadi empuk karena kalian teri gitu dari teri yang masih bodoh dimakan nah kita harus semat itu yang kita harus tau tuh pausnya gitu nah kita ini teri kita ini teri gimana caranya kan pernah lihat tuh ikan paus tuh kan banyak ikan-ikan kecil yang ngikutin makan lumutnya kita ini yang ikan kecil ini gimana dapat lumut dari si paus ini yang lumutnya lumayan gitu ini analoginya jangan kalian bermain yang diembat sama ikan tongkol kalian nah ikan tongkol atau cakalang ya itu istilahnya cukong-cukong lokal indo jangan sampai kalian kena nah itu kalau kalian beli yang begitu gitu itu kan udah tau saya gak pernah pulang indo ya saya udah denger kabar ada grup tukang pom-pom di indodak bukan orang indodak ada yang mereka suka sasaran di market indodak gitu yang market-market kecil gitu yang bisa mereka pom modal 1-2M ya kan modal di bawah 5M udah mereka bisa nge-pom kalian ya kan tapi misalnya kalau doge kalian lihat doge baru video kemarin saya jelaskan saya ajarkan doge mau dipom itu butuh duit gede yang cukong lokal gak mampu gak ada taik-taiknya gitu buat cukong lokal jadi kalian gak bisa dimainkan nah boleh kalian main di doge tapi harus smart hitung smart strategi kayak saya ajarkan kemarin ada tuh ya kan nah dimana anda ambil modal panjang jadi ular pendek jelas saya dapet ular kok kemarin ya kan saya di modal 62 saya udah tarik tinggal cuannya itu saya lihat udah di 70 dipaksa lagi naik udah gak bisa karena bayangin mau naik ke 72 sen itu berapa sekitar 12 ribu ya di uang indok 11 ribu lebih 12 ribu itu satu sen untuk naik satu sen aja butuh sekitar satu miliar dolar satu miliar dolar pak ya itu kelihatan kemarin itu dia naikkan didi market capnya naik 2 miliar didi ininya dari 70 sen naik 72 sen berarti lebih kurang udah satu sen mau naikkan satu sen aja itu butuh 1 miliar US dollar ya berarti itu duit triliun untuk naikkan untuk kemarin saya udah bahas mampu gak saya udah tau gak bakal jebol satu dolar kemarin karena udah kelihatan kok di 94 miliar itu udah dipamdam-pamdam dimainin terus karena ada juga paus yang mau cegak si si Elon gak naik kalian gak tau lah banyak si Elon ini juga musuhnya banyak dijegal jadi antara pamdam terjadi disitu terus yang cari cuan juga ini modal besar gitu ada hitung-hitungannya kalian gak ngerti tapi itu kalau kalian doge mas ya nah sangkut di doge mungkin nanti kesusul karena ada si Elon mas yang tukang ngepam saya udah jelaskan nah BTT kalian gak usah takut juga kan selalu saya bilang sabar kalau BTT doge kalau nyangkut kalian sabar karena nanti ada dua juragan ya kan kalau BTT bossnya si si ini si Justin Sun orangnya Royal mau keluarin duit buat ngepam dia duitnya banyak ya kalian sangkut tunggu sabar tapi kalau koin-koin lain yang di jangan di ini ya jadi kalau yang nyangkut BTT saya sarankan sabar terus kemarin karena kebodohan kalian ketamakan mungkin ya juga karena ada karakter judi kalian punya karakter judi tapi hitungannya gak pintar nah kejebak sangkut di doge kalau yang pintar hitung gak-gak kejebak ya mereka udah cukup boleh lo scalping scalping cari-cari uang rokok istilahnya ya kan nah boleh lah tapi kalau yang katanya ini ya lucu aja gak berarti gak pintar-pintar anda kalau yang nyangkut ini berarti masih gak pintar-pintar itu saya kasih tau VDI AOA saya gak perlu bahas fundamental lagi saya udah tau itu ya kalian jangan main lagi kalau yang udah sangkut gimana tunggu lah mudah-mudahan dipom balik karena ini sasaran pom-pom kalian butuh sabar aja gitu ya mumpung masih ada ini season ya sayang inilah saya gak mau saya gak pernah mau bahas koin micin ini tuh sayang kalian lewatkan waktu ini buran ini seharusnya bisa buat uang kalian main yang gak gak sangkut uang hilang duit padahal ini kesempatan 4 tahun sekali 1 cycle ini Bitcoin cryptocurrency ini kalian mau buat uang kalau ngerti habis ini nanti beris udah gak buat uang nggak bisa ini nunggu yang salah kejebak lebih parah lagi gitu ya jadi ingat baik-baik jadi kalau Andre nanya solusinya gimana cut loss yang gak usah yang btt udah jelas sabar nunggu siapapun yang ada nyangkut btt atau doge tunggu karena pasti ada ada decking backupnya nah kalau VD ini ya berharap-harap cukong lokal itu nge-pump lagi dia udah dump nanti pasti dia pump lagi ya kan cuma hati-hati besok-besok jangan beli-beli yang begitu lagi ya itu aja saran saya saya gak mau suruh kalian cut loss karena gak ada untungnya buat saya karena begini kalian entah siapa yang suruh beli terpengaruh siapa ya kan udah ini apes nanti masuk ke channel saya nanya saya kalau saya suruh cut loss nanti misalnya tiba-tiba ada yang nge-pump naik atas ntar gua lagi lu sarain oh karena bang Rio om Rio suruh cut loss seharusnya gua ya kan saya gak mau campur itu jadi kalian buat keputusan sendiri kalian pelajari kebodohan kesahan untuk perbaiki diri kesahan itu adalah pelajaran untuk memperbaiki diri gitu cuma jangan jadi santapan lagi kalian ingat kayak saya tadi kasih analogi kita ini teri ya jadi yang harus kita lihat pos jangan jadi sasaran tongkol bagaimana kita curi makan lumut-lumut di badan pos itu syukur-syukur dapat lumut enak gitu paham gak analoginya ya jangan kalian jadi sasaran ikan tongkol ikan cakalang gitu nah itu ikan tongkol saya bagi saya istilahnya itu cukong-cukong lokal ya jangan kalian jadi jebakan mereka ya jadi itu aja untuk ini yang sangkut-sangkut koin di dpd atau apa sabar ya yang udah nyangkut sabarlah ya kecuali anda udah ngada modal ya cobalah saya gak mau kasih masukan nanti saya yang salah ya buat agung afrianto oh ada xlm ada listing jerman listing gak terlalu pengaruh bulan lalu saya udah bahas xlm sebab xlm itu kesempatan bulan lalu itu ya karena dia ada event-event bagus di Eropa di Jerman dia ada event di Paris ya terus di Jerman tapi kehantam notesnya pas dia baru mau naik baru tiba-tiba dihajar dihack kena note-nya yang kedua kali itu dulu udah sekali bulan kemarin kedua kali note-note transaksi lagi jadi exchange-exchange itu gak bisa lakukan transaksi gimana mau naik kurang aja nah mudah-mudahan kali ini sebenarnya peluang xlm masih besar karena dia belum xlm ini belum menemukan all time hightnya salesnya dia udah ini jadi sabar aja gak perlu ke satu dollar saya target xlm kalau bisa dapat 100% saya targetnya gini sekarang dia kalau bisa tembus ke 7 cent terus masuk 8,3 cent itu udah the best gitu ya kalau bisa masuk kalau nggak ya yaudah nanti saya lihat apa kalau sempet dah hampir posisi ngeri 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 jual aja dapat untung dikit yaudahlah saya tetap target ini terus Dian Sulistiana tanya saya ajarkan hold jangka panjang berapa lama ya kan targetnya untuk sampai 100% saya nggak nggak bisa berapa lama koin ini kita nggak pernah tahu cuma saya udah cek fundamental saya udah targetkan ini saat saya mau invest saya udah targetkan istilahnya ya di bulan ini di bulan apa aja kayak kemarin metik saya udah target nah tiba-tiba kemarin semua merah metik hijau pula jadi kita nggak bisa tahu yang begitu exactly tepatnya itu cuma udah saya taruh udah saya biarkan gitu begitu jadi nah disitu saya olah gitu ya jadi berapa lama jangkanya ya saya nggak tahu ada yang cepat ada yang lambat kayak bulan satu itu di ujung itu cepat karena waktu saya ini sekitar sebulan lebih hampir dua bulan udah jadi barangnya ya nah target kedua tiful saya juga cepat dapat untung 300% walaupun nggak sedolar saya di tiful saya ada 300% untung ya jadi nah yang agak lambat ini sebenarnya simetik baru ini jadi simetik udah-udah tiga bulan lebih hampir empat bulan nah sekarang target saya si RO si RO ya gitu saya biarkan aja saya nggak peduli saya udah jelaskan saya nggak peduli pam damnya nanti saya karena momennya itu kadang saat dam ada aja koin yang yang naik jadi mungkin saat nanti dam si RO saya yang naik ya kan biarkan aja nah pas waktu dia naik disitu saya ngolak begitu target tercapai langsung saya putar ya saya tarik modal saya jadi begitu jadi saya nggak bisa kasih tau jangka waktunya gimana nggak tau yang penting di season ini di di buran ini di cycle ini paling penting sebelum beres ya karena sangat gampang hitungannya ngapain duit saya itu saya taruh di bank yang bunganya nggak seberapa saya dudukkan duit saya di di crypto ini sekarang saya nggak mau peduli dam pumpnya itu setengah tahun juga berapa koin udah jadi gitu ya saya sabar saya nggak peduli pam damnya saya biarkan aja udah berapa udah tiga yang jelas-jelas ya udah jadi cardano satu tiful satu ya teta saya dapat saya teta juga dapat 200% tapi lebih banyak di tiful ya terus ini baru kemarin polygon ini ya jadi ya sedolar nah sekarang next target saya itu XLM CRO ya saya biarkan aja sama FED ya Vichen itu itu aja jadi CRO misalnya sekarang baru 18, 19, 20-an nanti dia bisa tembus 100% aja saya udah enak ngolahnya gitu saya tungguin aja saya taruh saya tungguin aja gitu tapi saya yakin nah buat kalian CRO pegang tungguin aja itu masih murah nah ini saya sedikit baik saya nggak pernah mau bahas soal TKO karena kebodohan orang indo ya saya nggak pernah mau beli TKO ya kalian yang TKO itu ya korban sales crypto juga ya logikanya aja sama-sama exchange dan CRO ini masih murah kesempatan besar kalian invest ya itu yang bener-bener nanti ke depan mau challenge Binance bisa bukan TKO yang kalian kayak oh nanti bisa jadi Binance nanti kalian invest yang market capnya baru segini kalian barang kemahalan itu itu coin kemahalan ya mending kalian taruh duit kalian di CRO tungguin aja gitu begitu jadi duit kalian dan ke depan kalian mau invest itu itu jelas karena marketnya kita saya nggak usah ngomong CRO nya di negara lain ya satu aja Amerika itu udah udah lihat aja marketnya berapa billion kamu TKO berapa billion harga TKO berapa billion kemahalan nanti pas waktu beris mampus kalian yang pegang mampus kalian ya nah sebenarnya saya nggak mau bahas nanti dipikir saya jelek-jelekan TKO nggak ada urusan saya saya nggak nggak ada sel dibakar saya cuma mau ngajarin anak Indo supaya kalian belajar investasi ke depan jangan sampai jadi korban ya sayang juga kesempatan ini di buran ini seharusnya kalian bisa buat duit ya kan nah duit-duit untung itu nanti yang buat kalian staking modal kalian jadi kalian nggak terlalu ini beban untuk 4 tahun ke depan 5 tahun tunggu next buran ya kan sekarang kalian dari keuntungan sekarang ini nanti untuk untuk kalian invest jangka panjang udah nggak pakai modal dari keuntungan itu yang saya ajarkan yang sudah terjadi dengan yang ikut saya dari tahun kemarin kamu lihat komen-komen ini kan semua anak baru anak-anak lama mereka udah santai udah tau ngolanya gitu semua udah-udah profit udah-udah tenang mereka tinggal ngolak tinggal ini makanya makanya jadi yang main koin micin saya sarankan jangan lagi ya jangan bermimpi saya nggak pernah mau bahas koin micin karena gitu saya nggak mau kalian bermimpi yang nggak nggak yang logis 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 aja mau investasi pakai knowledge pakai strategi ya kan belajar banyak baca Anda mau untung mau jadi orang belajar banyak baca baca banyak berita belajar apapun ya nah kemarin itu dulu saya sebenarnya rencana kalau bukan bencana NTT saya udah stop saya udah stop video ini karena udah ratusan yang saya lihat ini udah-udah mereka udah profit mereka olah sendiri saya sebenarnya udah nah karena bencana NTT saya rekomen koin lagi ya suruh mereka dapat profit untuk bantu donasi NTT saya itu eh nggak tau terus pas buat video dump disitu banyak yang masuk ya mungkin jalan Tuhan lah saya nggak tau akhirnya banyak anak-anak muda yang masuk saya kasihan juga banyak kalian anak muda anak-anak yang baik yang korban yang nggak ngerti di ini nah akhirnya saya pikir ya udah saya lanjutin bukan karena saya mau buat video YouTube cari video enggak nah kebetulan dan ini ya udah saya nggak mau monetize juga jadi temen saya bilang lo monetize lo nggak monetize juga si YouTube yang ini lo monetize lo manfaatkan mau sumbang gereja mau apa ya lumayan kan atau nanti kalau maju YouTube lo lo bisa buka lapangan kerja karena saya ini sendiri apa-apa maka saya males edit ini saya buat langsung saya upload gitu saya nggak ada edit-edit apapun ya saya cuma cuap-cuap sekedar ya kalian yang rezeki dapat cuanya itu aja ya kan niat saya saya cuma berjalan dengan niat aja ya ya makanya saya pikir terus temen saya kasih masukan udah kalau memang ini jalan nanti paling buka lapangan ada yang anak-anak Indoja go edit paling lo pakai dia lo tinggal buat film mungkin juga tapi nggak tahu itu nanti ngomong jadi kita balik ke koin ya itu yang saya sampaikan terus yang nanya ini NEM Steven Zakaria NEM atau SEM NEM atau SEM masih mulai itu bisa diinvest saya lupa satu lagi kalau kalian mau invest itu masih bisa NEM itu produk lama juga yang seharusnya ini saya lihat banyak dibangunkan produk-produk lama koin-koin lama ya diinikan lagi ya tapi saya hari ini nggak mau bahaskan saya masih agak ragu kondisi sekarang Bitcoin mainnya saya agak takut di dump ini agak susah kebaca jadi saya kemarin pun koin-koinnya udah jadi saya udah udah jual saya cuma saya sekarang cuma haul ya kardana udah jadi itu saya nggak nggak berduit mau di down saya udah jadi udah take profit juga sisanya di dalam saya lagi ini CRO sama XLM ini itu aja lain-lain koin saya udah nggak pegang saya takut dalam waktu ini ada-ada karena kalau lihat chartnya si ethereum ya juga tinggi juga takut patah udah terus juga kamu lihat tuh Bitcoin bisa aja anytime jatuh maka agak-agak ini apa yang kita agak susah kebaca saya juga lagi ini sangat hati-hati maka saya nggak mau rekomen koin dulu ya kita lihat kondisi dulu untuk dalam 2-3 hari ini ya itu aja video hari ini saya buat kalian ya semoga bermanfaat semoga inilah masukan buat kalian yang nyangkut-nyangkut di koin vidi di aoa ya saya nggak kelubah fundamental itu nggak 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 ini next time jangan beli lagi itu aja ya salam siario dari tokyo be blessed be blessed immanuel haleluya